selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh orang normal sahabat sekadian ya itu menurut artikel pengertian dari orang indigo nah bagaimana kisahnya langsung saja kita simak bersama-sama mempelajari ilmu ilmu agama semua agama tapi kemampuan indigo itu memang sudah murni datang sendiri itu sudah tertulis di Al-Quran itu maksudnya benar dan kamu mempercayai Al-Quran tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melakukan perkenalan diri atau mengenal kan ada tuh video-video kita sebelumnya kita melakukan eksplorasi di tempat-tempat angker dibalik itu semua ada cerita yang cukup menarik teman-teman nah sebelumnya kita perkenalan dulu ya jalan kita tuh tujuannya apa iya nah jadi teman-teman horror projection ini dibuat sekitar 5 bulan yang lalu ya 5 bulan yang lalu gimana sih dapat kepikiran buat bikin channel horror gitu kan kita terinspirasi dari salah satu youtuber yang di daerah Bangka Belitung tempat kita tinggal nih teman-teman nama youtube tersebut adalah dnd2lanang ntar saya taruh linknya di bawah dan mulailah kita melakukan eksplorasi ke tempat-tempat angker gitu kan di sepertinya beliau-beliau ini para pemuda yang dari keturunan Tionghoa sahabat caranya di salah satu keluar kota sana di kobak nah insya Allah teman-teman kita akan melakukan eksplorasi besar-besaran ini salah satu tempat yang paling angker teman-teman bisa buat request lah kalau ada tempat tetap horror bagi teman-teman yang tinggal di Bangka Belitung boleh request tempatnya yang paling angker lah kalau masih sekitaran Bangalpinang ya kita insya Allah bisa datangin tapi kalau udah di luar kota Bangalpinang kita mungkin bakal datangin tapi waktunya kita belum bisa tentuin kapan tapi kita insya Allah bakal datangin ya insya Allah kalau ada rezeki lebih kita juga lagi mengumpulkan dana buat pergi ke semua-semua tempat angker gitu ya gitulah kita channelnya baru mulai nih teman-teman mohon dukung ya 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 biar ke depannya channel ini berkembang dan selalu bisa menginspirasi mengedukasi dan mengeksplorasi tempat-tempat angker di Indonesia oke kembali ke topik tadi perkenalan diri yang menarik tapi bukan hanya sekedar perkenalan diri yang menariknya adalah si Yunus ini seorang indigo yang menjadi muhalaf dan masuk islam yang diislamkan oleh seseorang ya nanti kita sebutkan di akhir teman-teman kita bakal undang siapa orang tersebut yang menginslamkan si Yunus ini disclaimer video ini tidak ada maksud untuk menyudutkan agama manapun karena semua agama itu mengajarkan kebaikan oke sepakat donggung tinggi sifat toleransi oke Yunus berarti kamu sedari kecil itu bukan beragama islam bukan dari kecil non muslim oh kamu non muslim begitu bisa gak kamu ceritakan masa kecil kamu itu seperti apa dan apa yang membuat kamu bisa melihat hantu dan hal gaib coba ceritakan masa kecil sama seperti anak-anak pada umumnya tapi sedikit berbeda karena saya kenal terlalu introvert dan jarang sekali bergaul luar rumah pun jarang oke berarti kamu adalah seorang introvert oke teman-teman jadi awal mula saya ingin masuk islam itu sudah dari jaman saya sekolah sudah tertarik tertarik dengan islam islam itu sejak dari kamu SD begitu tapi itu juga mendukung dari tipat saya yang hobi mempelajari sepenuhnya hal tentang agama sebetulnya maksud kamu ini kamu tertarik untuk mempelajari semua agama mempelajari ilmu ilmu agama semua agama semua agama semua agama teman-teman gimana tuh semua agamanya maksudnya kok bisa saya juga maksudnya dari awal bukan dari non muslim saja saya awalnya itu buddha agama buddha itu dari teka dari teka berarti dari kecil dari lahir agama buddha oke dari buddha ikut orang tua sebenarnya saya pergi jadi non muslim agama kristen agama kristen itu sejak umur berapa kamu pindah ke agama kristen dari SD dari SD kelas 3 oke dari kelas 3 SD sampai SMP apa yang membuat kamu tertarik ke agama kristen begitu sama itu saya ikut orang tua orang tua saya ikut papa saya dan mama saya oke masuk kristen ikut orang tua ya oke berarti orang tua kamu luluh adalah buddha dan pindah ke agama kristen kamu itu dikasih hak gak buat milih oh kamu boleh agama ini boleh agama ini tidak harus mengikuti berarti saya dulu kurang itu karena dari orang tua sendiri tapi kalau menurut saya saya berpikir kayaknya ini bukan dari diri saya yang ingin mengikuti abangnya ngomongnya kurang jelas ya tidak apa-apa lah kita ikutin aja jujur jadi 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 saya ini ke ajaran yang lain yaitu islamin islam sudah dari kecil dari kelasan saya saya tertarik ya kok kenapa gak tau ya kenapa cuman tertarik saja dari kecil sudah ingin mempelajari agama islam sejak dia beragama kristen oke itu kisah kamu kecil ya sekarang saya penasaran nih kamu itu menjadi indigo dan bisa melihat hal gaib itu sejak kapan dari kecil dari kecil oh dari sejak masih TK sudah dari kecil berarti takut gak takut sampai pesan pesakit dulu sakit demeng gitu demeng sakit parah dulu tapi orang tua kamu tahu kamu orang tua tidak tahu tidak pernah bilang sama orang tua pun tidak terbuka tercetup papa kamu atau mama kamu apakah seorang indigo juga tidak tidak kok bisa itu berarti bukan faktor keturunan apa kamu sendiri yang mengamalkan belajar tidak berarti takdir saya iya iya sih kamu menyesal gak bisa awalnya bisa berkemampuan seperti itu awal-awal sih tergangguin terganggu sekali tidak nyaman tidak normal makin berjalan waktu ya sudah terbiasa terbiasa oke di kelas dan itu tidak bisa dibuang kemampuan indigo itu memang sudah murni datang sendiri teman-teman kan banyak kan apakah bilang tanyakan apakah anak indigo itu ada ada anak indigo itu ada cuma mereka tercenderung tertutup belakang bilang saya indigo tidak dan juga kan banyak orang bilang anak indigo itu bisa melihat matanya ada jin pasti memang benar di matanya ada jin jadi dia bisa melihat itu semua dari jin cuma tergantung dari kita orang itu mau membawanya ke hal apa kalau dia membawanya ke hal positif dia akan positif jadi dia mengikuti apa yang kita lakukan sehari-hari seperti itu maksudnya yang tidak bagus misalnya dia wah dia sudah sadar dia bisa melihat itu dia punya kemampuan akhirnya dia berpikiran untuk bilang saya jadi dukung aja saya bisa menggunakan itu atau hal yang menguntungkan dirinya tapi untuk berlebihan berlebihan sejujurnya seperti hal ini seperti dukung itu apa yang kamu merusakkan saat kamu melihat sosok gaib sosok hantu ya walaupun saya sering sudah dari kecil tetap merasa perasaan tidak enak itu pasti ada selalu selalu ada oh dia bisa melihat hantu ya kalau mata sakit ini enggak luar biasa kadang agak panas saja di mata merasakan seperti panas energi saya merasakan energi mereka panas dan dingin tapi kalau kaget hal biasa kaget kaget itu juga masih ya tapi udah biasa karena memang dia seperti itu mereka mereka suka mengaget memang dia mereka makhluknya itu ada makhluknya itu ada di situ kita oke di umur berapa kamu mulai mencari tahu Islam itu bagaimana apa yang dipelajari kamu pernah mencari hal itu dari SMP dari SMP saya pelajari saya baca-baca saya penasaran juga kan oke banyak hal juga yang saya pelajari kebenaran oke ini luar biasa sekali Masya Allah apa yang kamu usahakan setelah masuk Islam kalau awal masuk di Islam itu semuanya umur saya 22 22 tahun umur 22 oke saya di Islam kan terus yang saya rasakan itu nyaman nyaman tidak bisa diingkapkan menemukan dirinya jati diri menemukan jati diri jati diri yang setungguhnya identitas kamu itu maksudnya yang saya rasakan itulah inilah agama yang benar bukan saya ingin bilang ini ya yang paling benar ini enggak enggak pokoknya gimana tuh coba Islam ini beda Islam ini indah semua yang menyangkut hidup kita ya di dalam kitab itu Al-Quran itu terjadi itu persis misalnya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini itu sudah tertulis di Al-Quran semua itu maksudnya benar dan kamu mempercayai Al-Quran tersebut memang sudah banyak terjadi terdukti nah jadi teman-teman itu adalah sedikit cerita tentang si Yunus ini bagaimana kamu menjalani hidup dengan memeluk agama Buddha lalu pindah ke agama Kristen dan terakhir langsung memeluk Islam ada niatan enggak pindah ke agama lain lagi tidak ada beneran tumpah sampai akhir hayat sampai akhir Allah penasaran enggak siapa sih yang mengislamkan si Yunus ini seorang Indigo yang mengislamkan seorang Indigo bagaimana tuh langsung sajalah kita undang orang oke lanjut di part 2 part 2 nya adalah seorang yang mengislamkan Yunus ya sahabat sekalian bisa tonton di channel Ruang Indigo jangan lupa didukung channelnya bagi ada yang berkenan silahkan di subscribe Ruang Indigo channel itulah kisah saudara Yunus ya yang memeluk agama Islam setelah mempelajari berbagai macam agama dari kecil dia sudah memeluk agama Buddha ikut orang tuanya kemudian walaupun salah orang tuanya pindah ke Kristen dia pun ikut juga ke Kristen namun ada ketertarikan untuk mempelajari agama Islam dan akhirnya mempelajari Islam dan disitulah dia menemukan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan beliau tadi mengatakan bukan agama yang paling benar tapi Islam adalah agama yang benar dan lebih diterima oleh akal saudara Yunus tadi ya itulah kisah singkat bukti kecerdasan seorang Indigo yang mempelajari berbagai macam agama walaupun tadi tidak diceritakan secara mendetail kejadian atau kisah trigger yang membuat Yunus itu menurut agama Islam namun gambaran secara garis besarnya sudah kita temukan bahwa Yunus telah mempelajari semua agama dari Buddha Kristen dan Islam dan menemukan Islam lah agama yang benar menurut beliau Allahuakbar seorang pemuda Tionghoa sahabat sekalian Masya Allah ya tonton di video part 2 di channel Ruang Indigo terima kasih Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton